Tanjakan Ciweka yang berada di desa Karang Kamulian, kecamatan Cijengjing Kabupaten Ciamis, merupakan salah satu tanjakan ekstrim yang ada di jalur mudik selatan Ciamis. Jalur selatan Ciamis ini banyak dilewati pemudik yang menuju Jawa Tengah, ataupun sebaliknya dari Jawa Tengah menuju ke Jawa Barat. Bukan cuma ekstrimnya, tanjakan yang diberi nama Ciweka ini lantaran ada di dusun Ciweka. Juga dikena dengan sejumlah cerita mistis yang berkembang dari mulut ke mulut. Sebagian dari cerita mistis ditanjakan Ciweka tersebut, misalnya ada penyeberang misterius, sampai pengmudi yang mengaku melihat jalan yang terkutuk seperti jenis. Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis mencatat setidaknya ada 10-15 kecelakaan yang terjadi setiap tahunnya di tanjakan Ciweka ini. Dari mulai kendaraan yang terjun ke jura di sisi tanjakan Ciweka hingga terguling karena tidak kuat saat menanjang. Korban rata-rata berasal dari luar daerah yang belum tahu tentang ekstrimnya tanjakan ini. Dari keterangan seseorang yang tidak mau disebut namanya, diperoleh informasi mengenai cerita mistis di tanjakan Ciweka tersebut. Salah satunya adalah rata-rata korban kecelakaan di tanjakan ini mengaku melihat sosok makhluk yang layaknya bayangan yang tiba-tiba menyeberang jalan secara tiba-tiba. Pengemudi jadi kaget lalu banting setir dan akhirnya kendaraannya terjun ke juran atau ada juga yang masuk ke pari-pari. Pada umumnya, kecelakaan yang terjadi di tanjakan Ciweka ini terjadi pada saat dini hari ataupun hari menjelang subuh. Karena minimnya penerangan dan rusaknya pembatas jalan diterangai jadi penyebab banyaknya kecelakaan pada dini hari di tanjakan Ciweka ini. Memang sering ada kejadian mistik di tanjakan Ciweka ini. Misalnya warga juga sering melihat sosok hitam di sekitar tanjakan. Beberapa waktu lalu di tanjakan ini sering terjadi kecelakaan saat ada pohon beringin yang di sisi jalan yang dipindahkan. Ungkap dari seseorang yang tidak mau disebut namanya itu. Selain sosok makhluk misterius yang tiba-tiba muncul dan seolah-olah akan menyeberang jalan tersebut, sejumlah korban juga bercerita ketika melintas di tanjakan ini sering timbul ilusi bahwa mereka mengaku melihat jalan seperti terhalang oleh gunung besar. Akibatnya kendaraan yang seharusnya lurus kemudian malah berbelok dan akhirnya terjun ke jurang. Tentu saja benar atau tidaknya cerita mistik di tanjakan Ciweka tersebut Jadi salah satu penyebab kecelakaan semuanya tergantung kepercayaannya masing-masing. Namun faktanya kecelakaan banyak terjadi di tanjakan ekstrim yang ada di jalur Ciamis Selatan. Memang tanjakan ini cukup ekstrim jadi tanjakan ini langsung menikung begitu saat menurun juga jalannya menikung. Karena itu ada seorang sopir menyarankan bagi para pengemudi yang melewat di jalur ini sebelum masuk ke jalur ini seharusnya mengecek kendaraannya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak mau diinginkan. dan atau misalkan kalau ada sopir kendaraan yang merasa capek beristirahatlah dulu yang terpenting yang diutamakan adalah berdoa supaya selamat sampai tujuan dan yang itulah yang ampuh agar terhindar dari musibah. yang utama berhati-hatilah karena kecelakaan tidak dapat diprediksi kawan-kawan terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!